Rendy Jarnet paksa sanas minta maaf pada Lady Pengakuan Rendy Jarnet di depan publik Rupanya justru dibalas dengan kemesraan sanas sadika dan suaminya JJ Govinda Meskip telah mengkhianati sucinya pernikahan, JJ dengan muda mau memaafkan sanas Sementara Randy kini harus menerima bahwa keluarganya sudah hancur Usai Lady mengajukan gugatan cerai Baru-baru ini beredar kabar bahwa Randy memaksa sanas agar minta maaf pada Lady dan mengakui kesalahannya Kabar ini diunggak akun Youtube Lambe Waras diberi judul Ingin rumah tangganya utuh, Randy Jarnet paksa sanas untuk minta maaf pada Lady Lady Nayuan Lantas benarkah kabar tersebut setelah diterusuri lebih lanjut Rupanya antara judul dan isi video tidak ada keselarasan Dalam video tersebut tidak membahas sama sekali soal Randy yang memaksa sanas untuk minta maaf dengan Lady Narator justru membahas soal Lady Nayuan yang bertekad bulat untuk mengugat cerai Randy Jarnet Faktanya Randy telah menyesali semua perbuatannya Ia juga tidak ingin membahas lagi soal kasus perselingkuhan tersebut Dalam media sosial maupun dalam konten Youtube beberapa channel Randy juga sudah enggan membahas soal sanas Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan Bahwa kabar soal ingin rumah tangganya utuh Randy Jarnet paksa sanas untuk minta maaf pada Lady Nayuan Adalah berita hoax Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!